Intro Halo teman-teman Aries, apa kabar? Dan juga Cross Watcher, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu Kembali lagi saya bakal membacakan secara general Dan ini kita membacakan secara sederhana Karena sekarang saya akan membacakan dengan hanya 5 kartu saja Jujur saya kangen dengan suasana Karena awal-awal dulu bikin video tarot gitu kan Biasanya hanya 5 kartu dan itu sudah detail banget bacanya Simple, sederhana, tapi detail ya Oke kembali lagi sekarang saya membacakan untuk Aries Tema, saya tidak mengangkat tema Karena disini saya akan melihat secara langsung ya Jadi nanti baru muncul, baru ketahuan Nanti setelah kartunya kita buka Dan judul itu pun saya tulis setelah Saya mengetahui inti dari kartu ini isinya apa Oke jadi kita lihat Ini secara random aja gitu ya teman-teman Untuk Aries silahkan dengarkan dan tonton video ini sampai dengan selesai Oke dan Saya akan membacakan secara langsung Buat teman-teman Aries Kita tarik energinya secara general Dan ini video bersifat timeless Bisa sepanjang masa Jadi kamu nonton kapanpun Teman-teman nonton kapan saja Itu masih berlaku Karena video ini sepanjang masa Kita ambil 5 kartu Kita tarik energinya Kira-kira Ada pesan-pesan apa untuk Aries Baik itu masalah percintaan Hubungan asmara Pekerjaan Finansial Keuangan Rezeki Dan sebagainya Ya jadi Aduh jatuh sebentar Jadi menyeluruh ya Menyeluruh Menyeluruh Disini aja ya Biar Lebih deket Oncat Oke teman-teman Aries Dan juga cross watcher Yang mungkin berhubungan juga dengan Aries Atau ada hal-hal yang memang berkaitan dengan Aries Entah itu hubungan asmara Hubungan pertemanan Persahabatan Persaudaraan Rekan kerja Rekan bisnis lah Dan sebagainya Silahkan untuk ditonton Karena bisa jadi nanti ada pesan-pesan yang bisa kamu dapetin juga Terus kemudian Bukan Aries Cross watcher yang lain dan gak hubungannya apapun Bisa jadi Bisa jadi Karena siapa tau permasalahan yang sedang kamu hadapi Bisa jadi sama disini Dan kamu nanti bisa mendapatkan petunjuk maupun advice dari pembacaan kartu ini Oke satu lagi teman-teman Kita akan lihat Kita ambil langsung aja Oke Yes Baik Udah cukup jelas ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja kita bacakan Yang pertama ada Seven of swords Ada eight of pentacles Ada two of pentacles Ada six of wands Dan ada seven of wands Ini kalau dari sini dari lima kartu ini sudah kelihatan banget bahwa Aries saat ini sedang mengalami satu kondisi yang berat Ada beban berat yang sedang dipikul oleh Aries Beban berat disini yang pertama berkaitan dengan pekerjaan Berkaitan dengan finansial Berkaitan dengan keuangan gitu kan Ini agak-agak komplit ya buat teman-teman Aries agak komplit Oke Saya langsung aja bacakan Seven of wands Sepertinya kamu pernah mengalami atau sedang mengalami satu kondisi yang membuat kamu tuh seperti merasa kalah Kamu merasa kalah dan kamu merasa bahwa ini situasi dan kondisinya tidak adil Ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak adil Entah itu dari sisi pekerjaan ya kamu merasa bahwa di pekerjaan kamu sepertinya sedikit apa ya istilahnya diabaikan Atau ada hal-hal yang kamu tuh kayak merasa gak dianggap sama sekali Jadi pekerjaan dan apa yang sudah kamu perjuangkan apa yang sudah kamu korbankan itu sepertinya tidak berarti apa-apa Ya sepertinya kamu merasa seperti itu Sehingga disini kamu kayak merasa kalah dan kamu pengen banget pergi dari situasi itu Pengen banget pergi dari situasi itu Oke Kalau ini berkaitan dengan pekerjaan teman-teman saran saya Jangan keburu emosi ya jangan keburu nafsu untuk mengambil sebuah keputusan Karena bagaimanapun pekerjaan ini kan harus apa ya harus harus dipertimbangkan banget ketika misalnya kamu mau keluar Atau mau resign itu pertimbangan banget gitu loh Karena bukan apa-apa ya Saya melihat ada banyak orang yang sering banget keluar masuk kerja gitu loh Oke mungkin satu sisi dia gampang cari pekerjaan atau dia gampang masuk kerja lagi Tetapi ketika turnover nya terlalu tinggi seperti itu terlalu banyak keluar masuk Yang perlu kamu ketahui adalah Kamu tidak akan pernah berkembang dalam satu pekerjaan di kondisi yang fokus Artinya apa Seseorang akan menjadi mapan Seseorang menjadi mapan tentunya karena dia fokus gitu loh Fokus dalam satu bidang fokus dalam satu pekerjaan Maka dia akan mapan Karena apa Dengan fokus otomatis keilmuan ke apa namanya skill kemampuan-kemampuan dia bekerja Jam terbangnya di satu bidang itu Otomatis semakin luar biasa Otomatis jam terbangnya semakin tinggi dan disitu membuat kamu tuh semakin skillnya bagus Ketika skill bagus otomatis akan menciptakan prestasi Dan prestasi itu akan diperoleh ketika kamu sudah fokus dan otomatis Perusahaan, kantor kamu, instansi kamu dan sebagainya Itu akan otomatis akan menilai dan melihat kamu juga gitu loh Nah itu saya lihat seperti itu Nah disini kondisi dan situasi kamu sekarang ini Saya merasa jangan gampang ambil keputusan Karena emosional Ah udahlah gua risen aja Saya pikir jangan gitu loh Nah disini di kartu kedua ada Ace of Pentacles Kamu harus tetap fokus dengan pekerjaan kamu Jangan sampai itu membuat kamu apa ya terseok-seok gitu kan Karena keluar masuk-keluar masuk misalnya begitu kan Karena saya melihat banyak orang yang seperti itu Yang pada akhirnya dia kayak mulai dari awal terus gitu loh Dia udah jalan kerja sekian tahun keluar Ganti perusahaan Otomatis mulai dari awal Padahal di perusahaan sebelumnya kamu bisa dibilang juga masih mentah belum matang gitu loh Ya kan Mana ada mau perusahaan yang ngambil orang yang masih setengah-setengah Belum punya jam terbang yang bagus Belum setel pengalamannya Nah disini berarti kamu harus kembali bekerja keras ya Bekerja keras Terus kamu juga harus Menyeimbangkan diri To a pentacles ya Artinya adalah Menyesuaikan diri aja gitu loh Menyesuaikan diri aja Karena kadang-kadang ketika kita egois gitu kan Gua maunya gini-gini-gini gitu kan Gak bisa gitu loh Kalau kita ikut perusahaan gitu ya Ikut perusahaan Ya otomatis kita harus mengikuti Aturan-aturan perusahaan Polosai manajemennya harus kita ikuti Standard operating procedure-nya atau SOP-nya juga harus kita ikutin Gitu loh Kalau kita yang Maunya perusahaan mengikuti kita gak bisa dong Gitu loh Jelas gak bisa Oke jadi intinya kamu harus fokus Bekerja keras dan fokus Ini saya baca dari pekerjaan dulu ya teman-teman Nanti dari sisi lain asmara saya baca belakangan Jadi saya baca dari sisi kehidupan secara umum Dan saya menangkap untuk aries ini adalah Di masalah pekerjaan Oke Terus kamu harus menyeimbangkan diri Terus kamu juga disini harus Bekerja sama dengan Dengan Teman-teman rekan kerja yang lain Jadi artinya kamu harus ada Harus masuk ke dalam sebuah teamwork yang bagus Karena di dalam sebuah perusahaan Jadi sepengalaman saya bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan besar Itu ya kita harus Harus apa namanya Bisa bekerja sama dengan yang lain Jadi gini Kita harus independent Ya independent Artinya kita harus berdiri sendiri bisa mandiri Tapi setelah kita bisa independent Kita harus masuk ke step yang kedua Yaitu interdependent Jadi kita harus bisa Mandiri Tapi sekaligus bekerja sama dengan Rekan-rekan yang lain Yang Sebut saja itu adalah satu tim Atau bagian-bagian yang lain Jadi tidak cukup saja di independennya saja Gitu loh Jadi kamu harus juga Interdependennya Harus kamu Dapatkan juga Gitu loh Jadi itu Terus Oke jadi intinya Seven of Wands ini Saya melihat bahwa kamu tetap harus Bekerja keras Harus Berjuang dengan keras Gitu kalau saya lihat dari masalah pekerjaan Dalam proses yang kedua ini adalah Dalam rangka Juga menstabilkan keuangan kamu Karena disini saya melihat Keuangan kamu juga lagi kurang bagus Gitu loh Ada Kondisi-kondisi yang kadang-kadang Ngerasa bahwa Antara pengeluaran dengan pemasukan itu Terlalu ngejomplang banget gitu loh Jadi pengeluaran itu terlalu lebih besar Daripada pemasukan Atau Pemasukannya tidak sesuai dengan Kondisi pengeluaran Nah maka disini kamu harus mengejar Target Harus menyeimbangkan Minimal balance Gitu kan Tapi kalau misalnya Untuk masalah cash flow Keuangan Kalau bisa jangan balance Gitu ya Kalau bisa Pemasukan harus lebih besar Daripada keuangan Eh daripada keuangan Daripada pengeluaran Gitu loh Jadi kurang lebih seperti itu Oke itu dari sisi Pekerjaan dan finansial Saya akan melihat dari sisi hati Perasaan kamu Hubungan kamu Asmara kamu Kamu juga ngerasa lagi ada Beban-beban asmara Yang membuat kamu tuh Merasa Ya itu Ngaruhnya jadi kepekerjaan Gitu loh Kamu jadi ngerasa gak nyaman Jadi Asmara Kamu sepertinya lagi ada Konflik-konflik yang cukup Ya cukup Mengganggu ya Kalau saya bilang seperti itu Nah disini Kamu ngerasa bahwa Ini gak adil Gitu kan Ini gak adil Gitu kan Kenapa gue harus begini Kenapa lo harus begitu Gitu kan Intinya ada semacam Kondisi dan situasi Disini kalau saya melihat Adalah Letaknya di komunikasi Jadi kamu dan dia itu Kurang Apa ya Koordinasi dan komunikasinya Kurang bagus Kurang Kurang solid Kurang detail Sehingga disitu Seringkali terjadi Kesalahpahaman Gitu loh Jadi letak disini Permasalahan kamu dengan Pasangan kamu Saya pikir hanya di komunikasi Yang harus diperbaiki Kamu memang Lagi ngerasa kayak Ini juga kayak Dikalah-kalahin terus Kamu kayak ngalah Terus gitu loh Sama pasangan kamu Sementara pasangan kamu tuh Kayak seolah-olah Maunya tuh menang sendiri Dan sebagainya Egois dan sebagainya Saya melihat dia dulu ya Dia sekarang ini Juga sedang terbebani nih Teman-teman Ya pasangan kamu Sedang terbebani Nah ini yang harus kamu Bisa mengerti Situasi dan kondisi dia Karena Saat ini dia juga Sedang memperbaiki Keuangan dan finansial dia Gitu loh Maka dari itu Sekarang Dia itu Kalau saya lihat Gampang banget Marah-marah Gampang banget Emosi Tersinggung Kayaknya jadi sensi banget Gitu loh Ya Jadi kayaknya kesannya seperti itu Nah ini disini saya melihat bahwa Dia itu memang sedang Butuh konsentrasi Butuh Butuh sesuatu yang membuat Pekerjaannya tuh bisa segera beres Deadline-deadlinenya juga bisa beres Dan sebagainya Terutama di masalah keuangan Dia juga sedang kurang bagus Gitu loh Jadi saya pikir disini kamu harus support Baik secara Mental Secara Batin Kamu harus support Gitu kan Ehm Kalau misalnya kamu adalah perempuan Kamu cewek Ya kamu jangan support secara materi Ya ke dia Jangan Gitu kan Jangan dong Gitu loh Walaupun Ya oke lah Itu sebagai bentuk kasih sayang kamu Tapi kamu juga jangan support Biarkan cowok yang bertanggung jawab Kepada cewek Gitu loh Iya kan Masa cewek yang Membiayai cowok itu kan Kayaknya gak lucu Oke lah Dalam saat-saat tertentu Kondisi tertentu It's okay gak masalah Tapi Secara prinsip Secara umum Kalau terus-terusan seperti itu Ya Gak jadi juga Gitu loh Oke Ehm Saya melihat kamu butuh Membalanskan juga sih Antara perasaan dan pikiran kamu Bagaimana kamu bisa Menerima keadaan ini dengan baik Komunikasikan dengan baik Sama dia Agar dia tuh bisa Ehm Mengerti Ehm Apa namanya Situasi dan kondisi Maksudnya gini Agar Agar Kamu tuh juga bisa ngertiin dia juga Gitu loh maksudnya Gitu Kamu jangan terlalu banyak menuntut Karena sekali lagi Dia dalam kondisi yang Kurang stabil Secara emosional Dikarenakan adanya Beban-beban Situasi pekerjaan Ehm Financial dia juga Yang kurang bagus Sehingga Disitu Jadi sensitif Saya melihat disini sih Ehm Apa ya Hubungan kamu tuh gak ada sih Yang namanya Ehm Apa ya Mengarah atau indikasi orang ketiga Insya Allah gak ada sih Saya lebih ke melihatnya ke Ini ego kamu masing-masing Gitu loh Kalian tuh punya ego masing-masing Dan energinya agak-agak kurang Ehm Apa ya Kurang Sinkron ya Energinya agak kurang klik Agak kurang satu frekuensi Nah Maka saya sebut Atau saya sampaikan di awal Kamu tuh butuh ini Apa namanya Butuh Komunikasi yang baik Yang bagus Supaya terjadi Kemistri-kemistri yang semakin Baik Gitu loh Dan itu harus kamu perjuangkan Gak bisa yang namanya Setamerta Begitu saja Gak bisa gitu loh Jadi Intinya Kurang lebih seperti itu Teman-teman ya Jadi Berarti solusinya Kamu harus berkomunikasilah Dengan baik Gitu ya Agar Hubungan kamu juga semakin baik Turunkan ego Agar Tidak Membebani Satu sama lain Gitu loh Ingat ya Ingat ya Dia itu Juga memikirkan kamu Gitu loh Artinya dia Apa sih ya Dia itu Bukannya dia mengabaikan Bukannya dia itu Lupa Enggak Dia itu tetap kepikiran kamu Tapi dia hanya saat ini sedang Lebih fokus aja ke pekerjaan Gitu loh Jadi bukan berarti karena ada orang ketiga Atau apa Saya melihatnya disini Di kartu ini Gak ada Di energi ini Gak ada ya teman-teman Insya Allah gak ada Gitu loh Tapi lebih kepada itu tadi Sifat-sifat kalian Karakter kalian Yang masing-masing maunya dimengerti Gitu loh Nah itu Itu aja sih posisi Apa namanya Situasi dan kondisinya Oke teman-teman Saya rasa Cukup itu dulu Pembacaan yang sederhana Hanya lima kartu Tapi mudah-mudahan bisa mewakili segala Yang kamu rasakan Dan bisa memberikan pencerahan Buat kamu juga Buat teman-teman yang kepingin melakukan konsultasi Personal reading bersama saya Silahkan aja untuk menghubungi WA yang tertera disini Atau di deskripsi juga ada Ya Jangan lupa juga teman-teman Apa namanya Kamu boleh menanyakan apa saja Tentang permasalahan kamu Ya tentang pasahan kamu Kesetiaannya Kesungguhannya Dan sebagainya Atau buat teman-teman yang pengen melakukan Pembersihan energi dan juga aura Silahkan juga bisa Menghubungi ke nomor chat Atau nomor WA yang tertera disini Oke Buat teman-teman yang suka Dan kalau misalnya ini bermanfaat Silahkan di subscribe Yang ikhlas Silahkan di subscribe Oke Teman-teman terima kasih Khususnya buat Aries Dan juga cross watcher Atau zodiac-zodiac yang lain Terima kasih banget Semoga kita selalu sehat Ya Diberikan umur panjang yang barokah Rezeki yang muda dan berlimpah Oke Jangan lupa bahagia Saya Dama Raji Sampai jumpa Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Sampai jumpa Terima kasih.